Pak, saya dengar informasi Bapak menerima salah satu hadiah, bukan hadiah apa ya, semacam bantuan ya, dari Dr. Randas Murtaruddin yang diarahkan kepada Kelurahan Raja Sembrang. Apa benar itu Pak? Ya, benar sekali, jadi saya tadi diminta oleh Ibu Bupati mewakili beliau karena beliau ada kegiatan yang lain dalam angka menerima bantuan dari satu unit, bantuan dari Pak Murtaruddin ya, satu unit ambulans yang mana itu merupakan program kemitraan dan minat lingkungan aspirasi dari Bapak Dr. Randas Murtaruddin Kepada rukun kematian al-ihilas di Kelurahan Raja Sembrang. Nah, dari bantuan tersebut juga ada bantuan berupa bantuan masjid sebesar 50 juta juga dari aspirasi beliau juga. Jadi, Kelurahan Raja Sembrang mendapatkan dua, bantuan mobil ambulans sama bantuan pembangunan masjid di Raja Sembrang. Nah, mungkin harapan selaku pemerintah yang mana anggota DPR RI yang putra daerah Kota Waringin Barat merasa banyak punya sumbang sih kepada daerahnya gitu. Ya, jadi harapan kami kepada masyarakat pertama atas bantuan-bantuan yang diberikan oleh anggota DPR RI dari praksi Partai Golkar ya, itu harus dipelihara, dirawat agar bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terus, kepada Pak Murtaruddin pun kami sangat berterima kasih sekali karena banyak sekali bantuan-bantuan beliau yang disampaikan kepada masyarakat ataupun organisasi di kemasyarakatan di dalam wilayah RSL ini. Kemarin juga ada dari Pak Murtaruddin untuk Kelurahan Raja Sembrang, ambulans juga, terus dari dana pembangunan misi juga ada. Nah, saya berpesan juga kepada masyarakat, ya, pelihara-pelihara hubungan baik dengan para anggota DPR RI kita yang memberi manfaat kepada daerah kita. Agar keberadaan beliau itu betul-betul bisa kita manfaatkan demi kemasyarakatan masyarakat atau umat itu sendiri. Oke, demikian informasi yang kami dapatkan dari Jamat Arut Selatan.